Minuman keras sebagai pemicu konflik di masyarakat Polres Kabupaten Sorong Selatan saat narkoba Polres Sorong Selatan berupaya melaksanakan sweeping. Menurut Kapolres Kabupaten Sorong Selatan AKBP Green Roy Mule dalam kegiatan jumpa pers kamis siang. Di halaman Polres disampaikan bahwa minuman keras selalu menjadi perhatian pemicu konflik dan keresahan di kalangan masyarakat. Dari itu Polres sendiri melakukan upaya untuk penanganan terutama kegiatan sweeping yang dilakukan oleh anggota saat narkoba Sorong Selatan pada penjual-penjual. Dan Polres sendiri sudah mengingatkan dan menegur para penjual agar menjelang pemilu kada yang dilaksanakan di Sorong Selatan diharapkan tidak ada lagi penjualan miras. Mengingat pemilu kada bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dari itu miras menjadi faktor utama agar para penjual tidak lagi melakukan penjualan di saat pelaksanaan pilkada nanti. Ketegasan Polres sendiri mengingatkan kepada seluruh masyarakat khusus Kabupaten Sorong Selatan dan penjual akan ditindak tegas untuk tidak dijual minuman keras. Jika masih ada yang konsumsi minuman keras tetapi tidak menjadikan keresahan masyarakat, Polres sendiri akan melakukan pengawasan. Dan perlu diingat karena hal ini sudah menjadi tradisi adat yang ada di Sorong Selatan. Namun Polres tetap melakukan pengamanan. Yang memicu konflik, kadang-kadang ada yang lakal-lakal miras. Sering orang cekcok berikutnya yang keras ini miras. Namun upaya itu sudah kita lakukan dari Polres Selatan, yaitu dari keras narkoba, yaitu melakukan sweeping terus terhadap penjual-penjual. Dan sudah kita ingatkan jangan menjual lagi karena kita masuk dalam tahap pemilu kada. Sehingga kita situasi bisa aman karena pengaruh minuman keras ini bisa jadi berbaik saja hal yang terjadi gara-gara minuman keras. Mungkin atas statement ketegasan dari Polres, terutama Paka Polres, ke depan jika yang menjual atau yang memasuk miras, tindakan apa yang akan diberikan? Iya, jadi kita ingatkan kepada seluruh masyarakat, kemudian yang penjual, jika nanti kami ketemu, kami akan tidak tegas terhadap penjual minuman keras. Mungkin. Perlu kita cermati juga, sehingga nanti kita lihat, kalau itu tidak merasakan, ya kita tidak mengganggu. karena ini masalah adat, jadi kita harus juga mengerti bahwa prosesi adat dari masyarakat membutuhkan hal itu. Namun kalau misalnya dia yang menggunakan, ini bukan untuk prosesi adat, ya kita ingatkan lagi untuk tidak sampai mabuk, sampai membuat kekacauan. selamat menikmati.